Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT Selamat pagi, murah-murahan hari ini kita semua sehat walafiat Dan juga hari-hari berikutnya kita dilindungi Allah SWT Diberkahi hidup kita Pada pagi ini saya ingin mengingatkan kembali Tawasawbil haki wa tawasawbisawba Materi pada pagi ini adalah Mesin yang konslet dan perpakar Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT Ketika mesin dipaksa bekerja di atas kapasitas dan kemampuannya Maka mungkin kabel-kabelnya akan terbakar dan konsleti Hal ini tentu akan mengakibatkan kerusakan pada beberapa bagian mesin Atau bahkan orang mengatakan mati total bisa mungkin Terjadi kelumpuhan Otak yang bekerja dan berpikir di luar jalur kapasitas yang tepat Dan hati yang bekerja di luar pola kerja yang baik Selalu mengeluh, selalu gelisah, iri hati yang tak henti Kekesalan yang tak meredah, kebencian yang sering menyala-nyala Di dalam dirinya, di dalam jiwanya Maka akan mengakibatkan terbakarnya jalur-jalur sarap Yang hal ini tentu akan mengakibatkan kerusakan pada sebagian organ Atau bahkan mungkin kelumpuhan Atau bahkan mekanismenya mati total Tentu tergantung kepada seberapa besar konsleting tersebut Untuk menghindari konsleting pada sarap-sarap organ kita Otak dan hati sebagai dinamo pada mesin tubuh kita Ia harus selalu terjaga tingkat panasnya Dengan mendinginkan kegelisahan Meredam iri hati Meredam kebencian Dan meredam kekesalan, kekecewaan, dan rasa sedih Berarti kita telah menjaga anggota tubuh kita tetap stabil dan sehat Mendinginkan hati dan otak Tentu tidak perlu anda masukkan kepala anda ke dalam kulkas Atau diri anda ke dalam kulkas Untuk mengkompres kepala atau dengan es Sebab panasnya itu adalah non fisik Yang walaupun akhirnya berujung pada kerusakan fisik Dikir mengingat Allah Dengan tulus akan mendinginkan hati dan otak Membaca Quran dengan tenang akan mendinginkan hati dan otak Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga akan mendinginkan hati dan otak Inilah yang mungkin sebagai rahsia kenapa Allah mengatakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala ingat Bahwa dengan berdikir itu hati kita menjadi tenang Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallahu allahu wa ta'ala Itu diantara fikir yang bisa menenangkan hati Sahabat-sahabat yang dicinta Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya Secara pribadi tentu Bila ada manfaatnya juga mungkin untuk sahabat-sahabat tertintas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh